Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan Lembaga-Lembaga Negara yang hadir, para Duta Besar Negara-Negara Sahabat, Gubernur Bank Indonesia, beserta para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur DKI Jakarta, Direktur Utama BNI, Chairman B-Universe, Bapak-Ibu sekalian hadir dan undangan yang berbahagia. Dunia sekarang ini makin tidak jelas. Tantangan yang kita hadapi juga tidak semakin berkurang tetapi semakin bertambah. Perubahan iklim yang dulunya kita anggap sesuatu yang masih absur, tetapi sekarang sudah nyata. Kekeringan, Super El Nino, betul-betul kita rasakan dan produksi beras turun hampir di semua negara. 22 negara mengerim, men-stop, tidak ekspor berasnya lagi. Inilah kondisi-kondisi yang dulunya tidak pernah kita hitung tetapi muncul. Kemudian juga peleman ekonomi global yang kita tunggu katanya tahun depan akan naik, tahun depan akan naik, ternyata juga belum. Kebijakan kenaikan suku bunga yang tinggi dan dalam waktu yang lama oleh Amerika Serikat juga semakin merumitkan, utamanya negara-negara yang berkembang. Kapital Outflow semuanya lari balik ke Amerika Serikat semakin juga merumitkan kita semuanya. Dan perang, perang yang satu Ukraina belum jelas berakhirnya kapan. Muncul lagi perang yang kedua Hamas Israel semakin mengkhawatirkan semua negara sekarang ini. Karena larinya nanti bukan hanya perangnya di Israel dan di Palestina. Tetapi kalau meluas, melebar ke Lebanon, melebar ke Syria, melebar nanti misalnya dengan Iran, akan semakin merumitkan masalah ekonomi semua negara. Karena harga minyak pasti akan naik. Saya cek kemarin harga brand masih 8.9 USD per bar ya. Tapi bisa kalau meluas seperti yang tadi saya sampaikan, kita enggak ngerti bisa mencapai 150. Inilah yang harus kita waspadai hati-hati semuanya baik sisi monetar maupun sisi fiskal. Untuk negara kita sebetulnya arah ke depan itu sudah jelas. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, semuanya sudah jelas. Rencana-rencana sudah ada semuanya. Hilirisasi misalnya. Peta jalan untuk minerbanya seperti apa setelah di stop nikel, kemudian stop tembaga, kemudian stop boksit, kemudian stop timah, dilanjutkan lagi nanti untuk hilirisasi di bidang perkebunan, pertanian, kelautan, semuanya. Peta jalan itu sudah jelas. Tinggal kita ini biasanya dari kunci keberlanjutan itu bukan di kebijakan makronya, bukan di rencana-rencana makronya. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana mengawal implementasi. Kerja detail, dicek yang detail, kerja lapangan, diawasi dan dicek di lapangan, artinya kerja mikro itu sangat penting sekali. The bottlenecking diselesaikan. Memang kerja sekarang tidak bisa, yang makro saja tidak bisa. Dan punya tim, kita harus punya tim, masing-masing Kementerian Lebeka punya tim untuk mengawal di lapangan. Ini biasanya yang senang untuk terjunkan di lapangan ini anak-anak muda. Kawal di lapangan, cek lapangan, awasi lapangan, sehingga sesuai betul dengan kebijakan policy yang sudah kita putuskan. Saya berikan contoh misalnya pembangunan MRT. Rencananya sudah ada 26 tahun yang lalu waktu saya gubernur saat itu. 26 tahun rencana itu ada, tapi tidak dieksekusi. Memang ada problemnya dikalkulasi, dihitung, selalu rugi, kesimpulan rugi. Tidak berani musan, hitung lagi kesimpulan rugi. Bapak-bapak sekalian memutuskan seperti itu, itu adalah keputusan politik. Bukan keputusan ekonomi di perusahaan. Dihitung untung ruginya boleh, tetapi kalau itu dihitung kemudian selalu rugi terus apakah kita tidak akan bangun yang namanya MRT. LRT juga sama seperti itu. Hanya bagaimana menutup kerugian itu dari sebelah mana, dari anggaran apa, dari income apa, dari penerimaan apa itu yang harus dicari. Akhirnya ketemu, ditutup dari ERP, ditutup dari Electronic Road Pricing. Ketemu, ya sudah diputuskan saat itu. Saya putuskan dan itu adalah keputusan politik. Bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik 800 miliar, itu adalah memang kewajiban. Karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi. Kembali, ini kok kelihatannya serius semua gitu. Mungkin masih kepagian ini, saya lihat serius semua. Saya mau memberi hadiah sepeda saja lah. Jadi, kita ini memang harus berhitung dan main nafas panjang. Endurance kita harus betul-betul kita kalkulasi, tahan sampai kapan. Kalau APBN, saya cek sampai 13 Oktober kemarin, Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani masih pegang uang. Ya, menurut saya masih gede banget lah, kira-kira 616 triliun rupiah. Jadi, masih untuk nafas panjang sampai 2024 masih aman. Dan kalau pagi ketemu Ibu Sri Mulyani masih tersenyum saya juga. Di hati saya masih tenang, kalau sudah nggak ada senyumnya itu mesti kita tanda tanya. Kemudian, kalau melihat peleman ekonomi global, kita juga masih bersyukur. Growth kita masih di atas 5 persen. Kemudian, kalau kita lihat prosentase depresiasi mata uang kita juga masih aman. Aman untuk sektor Yale, aman untuk sektor keuangan, dan aman juga untuk inflasi. Karena kemarin saya bertemu dengan Pak Gubernur BI dan OJK, saya tanya pertumbuhan kredit di angka berapa. Menurut saya masih tumbuh baik di 8,69. Ini angka yang menurut saya yang cukup baik. Dan pada hari ini kita juga akan rapat bagaimana untuk men-trigger ekonomi. Kita akan memberikan insentif, belum kita putuskan, masih rapat pada sore hari ini. Ini memberikan insentif pada dunia properti, dunia perumahan, menjaga untuk menjaga momentum ekonomi kita. Kita nanti akan putuskan, mungkin akan putuskan, segera putuskan, PPN akan ditanggung oleh pemerintah. Dan untuk perumahan yang MBR, untuk masyarakat ekonomi di bawah, ini juga akan diberikan bantuan untuk uang administrasi yang 4 juta itu ditanggung oleh pemerintah. Sehingga akan men-trigger ekonomi kita. Kemudian juga kalau kita lihat, saya juga biasanya melihatnya itu di pajak, di pajak. Kemarin Bu Menteri Keuangan juga menyampaikan pajak masih tumbuh 5,6 persen dari baseline tahun lalu. Artinya masih ada pertumbuhan penerimaan negara. Artinya kalau orang bayar pajak, bisnis dia jalan. Ceknya di sini saya biasanya. Asal penerimaan negara masih tumbuh, penerimaan pajak masih tumbuh, yaitulah berarti ekonomi kita masih baik. Tetapi sekali lagi kita semuanya harus melihat kembali tantangan-tantangan yang di depan tadi sudah saya sampaikan. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Dan terakhir, supaya enggak terlalu serius, saya beri hadiah sepeda. Silahkan maju yang bisa menjawab pertanyaan saya. Jauh di mata, dekat di hati. Jauh di mata, dekat di hati. Jawabannya silahkan tunjuk jari. Ini yang tadi yang paling cepat. Ya, Bu. Sampai jumpa. 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 Terima kasih. Jauh di mata, dekat di hati. Jawab, Matthew. Saya rasa jauh di mata, dekat di hati adalah BNI Investor Daily Summit 2023. Saya rasa. Salah bukan itu. Ada yang bisa? Maju, silakan. Iya, maju. Ya benar, benar menurut Matthew benar. BNI Investor Daily Summit 2023, tapi menurut saya salah. Perkenalkan nama. Perkenalkan nama saya Zulfakar, Pak. Zulfakar. Zulfakar. Mas Zul, langsung jawab. Jauh di mata, dekat di hati. Jawabannya adalah Empedu, Pak. Sepeda satu, udah. Terima kasih, Bapak. Silakan, kembali ke tempat. Sepedanya diambil di istana. Yang dapat sepeda hanya Mas Zul. Matthew enggak dapat. Terakhir, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Pada pagi hari ini, secara resmi, saya buka BNI Investor Daily Summit tahun 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pemukulan gong digital sebagai tanda pembukaan BNI Investor Daily Summit 2023, mohon berkenan mendampingi kepada Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, PJ Gubernur DKI Jakarta, Chairman B Universe, Chief Executive Officer B Universe, dan Direktur Utama Bank Negara Indonesia. Mohon berkenan kepada Bapak Presiden untuk bersiap memukul gong digital yang berada di layar, dan mohon izin Bapak kita akan menghitung mundur bersama-sama. 3, 2, 1.